Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga KBN Antara Birojawa Timur di Surabaya, Jumat 7 Januari, Gina mengungkapkan, dalam karyanya suka mengulik tentang persoalan keluarga seperti permasalahan orang tua dan anak, kehidupan remaja, serta konflik keluarga yang relate dengan kehidupan nyata. Menurut Gina, masih banyak permasalahan masyarakat yang dapat diangkat dalam film untuk menjadi pesan agar tercipta perubahan yang baik dalam keluarga. Karena di Indonesia, baik di keluarga, ruang publik maupun sekolahnya, masih banyak ditemukan permasalahan yang seharusnya dibahas dengan serius, seperti pendidikan seks yang ada di film Dua Garis Biru, serta permasalahan hubungan dalam keluarga dalam film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Cinta Pertama, Kedua, Ketiga ini membahas bagaimana sih masa depan kita sebagai anak dan orang tua dan relasi kita, agar misalnya ketikapun memilih menerima kita sebagai sendus generation, itu adalah pilihan dari budaya keluarga kita, semua orang yang terlibat itu sama-sama nyaman. Mungkin itu kali ya, akhirnya keterbukaan dan keberanian untuk mengulik ke dalam justru yang mungkin bisa membuat karya-karya saya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Aku ngerasa sangat-sangat bersyukur bisa berada di sini, bisa ikut bekerja bareng di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Karena aku ngerasa selama lebih dari setengah tahun proses perjalanan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, dimulai dari fit bulan Maret sampai akhirnya selesai fit di bulan Agustus. Dulu benar-benar proses pendewasaan bukan hanya dari karakter raja aja, tapi aku pribadi juga itu. Jadi aku ngerasa sangat-sangat beruntung dan bersyukur bisa bertemu sama orang-orang yang sangat hebat, sama orang-orang yang punya jam terbang yang sangat tinggi di bidang yang masing-masing. Jadi bisa benar-benar belajar banyak hal sih. Terima kasih telah menonton!